Intro Yo AJM Overs, balik lagi nih sama gue Rendy Budianto di AJM Audio Works Dan kali ini kita dapat kesempatan untuk nge-review mobil yang digadang-gadang bakal jadi next generationnya King Kong AJM Audio Works Nah mobil apa ya? Nah ini dia, mobil Toyota Fortuner VRZ Intro Nah untuk lengkapnya mengenai part audio apa aja yang udah ada di dalam mobil tersebut, langsung aja kita offer ke Ko Steven guys, let's go! Oke Rendy, thank you ya tadi udah dibantu untuk openingnya, sekarang saya akan bahas mengenai sistem yang ada di Fortuner VRZ miliknya Omedu ini Kita mulai dari bagian belakang dulu ya guys Oke Oke Ya, bisa dilihat dari desainnya, kita desain sedemikian rupa karena kita mengorbankan jog belakang Karena memang perangkatnya yang cukup banyak dan besar-besar Karena kita sebutnya ini perangkat HN atau King Kong lah ya, next King Kong untuk bertanding di competition Nah untuk desain dulu dah, kita mulai dari desain, desainnya kita memadukan antara plat aluminium CNC yang kita cutting menggunakan CNC dengan mesin besar ya Kebetulan saya punya temen di mesin mesineri, jadi dia bisa bantu saya untuk meng cutting bentuk seperti ini Dicampur dengan aksen karbon, fungsinya biar kelihatan lebih lox, lebih eklusif Oke, untuk perangkatnya sendiri ya, kita menggunakan DSP BRAX, ya BRAX DSP yang cukup tangguh di kelasnya untuk kelas HN Kenapa? Karena dia memiliki 12 pre-out dengan chipset AKM-nya yang sudah diketahui oleh para pecinta car audio Oke, didukung oleh 3 amplifier yaitu 1 amplifier dari Micro Precision Jet Studio Series 2 amplifier dari Ground Zero tipe plutonium Dan 1 subwoofer dari Vocal Utopia M Series dengan dimensi 10 in Untuk area box-nya ini kita bikin kelihatannya transparan ya Kita menggunakan akrilik yang cukup tebal Terus kita custom pula box-nya untuk ukuran port Nah, port-nya itu kita CNC lagi, kita miling CNC dari aluminium batangan utuh Yang kita miling menjadi lubang sesuai kebutuhan panjang besarnya untuk kebutuhan si subwoofer-nya si Utopia M ini Lanjut ke perkabelan Untuk input, mobil ini menggunakan kabel input yang cukup high-end series yaitu Chernoff seri ultimate series Yang saya bilang top of the line-nya dengan kepala RC Arodium Untuk output-nya kita semuanya menggunakan Chernoff tipe klasik Dan untuk kabel spekernya kita juga menggunakan Chernoff tipe special SC Jadi semuanya untuk kabel kita menggunakan full Chernoff Untuk aluminium distribution block Untuk ground block-nya kita custom menggunakan Cooper grade 1 yaitu grade dari Jepang Fungsinya apa untuk alirannya lebih baik Untuk fuse kita menggunakan fuse dari Harmonic Harmony Mulai dari ANL besar dan ANL kecil Kita menggunakan fuse dari Harmonic Harmony Sekarang kita lanjut ke bagian depan ya Ini bagian terpenting bagi saya sebagai installernya Dimana cukup sulit untuk membangun mobil ini Untuk menjadi super solid ya Super solid dalam arti Pilarnya solid, dudukan mid-bassnya solid, segala macamnya solid Jadi kita benar-benar pikirkan ini Agar hasil suara yang dikeluarkan dari semua perangkat speaker HN ini maksimal Untuk pilarnya sendiri ya kita cetak baru Kita gak menggunakan pilar bawahnya Kita fiberglass ulang pilarnya kita cetak Untuk ring daripada semua speaker ini Kita menggunakan back ring yang kita bubut juga dari CNC Aluminium ya Terus untuk dudukan tweeternya kita menggunakan enclosure Kenapa? Karena speaker vocal ini kan memiliki chamber ya Jadi seharusnya dia memiliki volume box Fungsinya apa memiliki volume box Biar dia punya high frekuensinya bisa jauh lebih rendah Cuttingannya dan dia punya bobot untuk si high frekuensinya Oke untuk perangkatnya apa yang kita gunakan Kita menggunakan vocal ultima series untuk tweeternya Kita menggunakan micro precision jet studio series untuk mid-range nya Kita menggunakan mid-range nya juga dari vocal ultima Ditambah dengan tweeter HRS dari Sony Ada yang suka dengan tweeter Sony HRS ini Ada yang tidak suka itu adalah pilihan bagi saya Apakah itu efektif atau tidak Karena frekuensinya di atas 20 kHz Bagi saya semua frekuensi yang diciptakan di dalam kabin mobil ini adalah efektif Karena dia akan menambah ambience room daripada kabin si VRJet ini Untuk DAP kita menggunakan perangkat dari Astell & Kern SP2000 Gold Edition Kenapa kita pilih gold? Karena menurut saya, saya punya dua Satu dia punya gold series, satu lagi punya black onyx Gold ini lebih bobotnya lebih ada lebih tebal cocok untuk speaker MP ini Oke dari AK ini kita masuk ke Hugo 2 sebagai DAC nya Dimana dari AK ke DAC kita menggunakan kabel USB DAC dari Harmony Direct Link Kenapa kita pilih dia? Karena menurut saya kabel ini adalah campuran dari silver dan copper kualitas terbaik Sehingga suaranya cukup clean di kelasnya Lanjut untuk membuat suara ini menjadi lebih baik lagi Saya menyarankan kepada owner nya untuk menambahkan yang namanya acoustic treatment Dimana acoustic treatment itu fungsinya kita bisa membantu menghilangkan floor noise Kita bisa membuat suara itu menjadi lebih fokus Bisa menjadi bass nya itu lebih tight, lebih attack nya dapet Yaitu kita tambahkan GF acoustic sebagai harmonizer nya Ditambahkan juga dengan stand diamond sebanyak 3 biji ya Satu di kaca, dua lagi di pilar B ini Ya ini membentuk segitiga fungsinya biar benar-benar kita bisa mendapatkan low frekuensi yang benar-benar punch nya bagus, attack nya bagus Oke pasti AJM Lover penasaran kan dengan suara apa yang dihasilkan oleh Fortuner ini Kita dengerin sama-sama bagaimana kualitas suaranya, bagaimana hasil output suaranya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 Di AJM Audio Works, gimana nih experience-nya? Ya, kalau kita bicara hasil ya, kalau buat pemakaian harian, sebenarnya sistem ini sudah over. Over. Terlalu berlebihan kalau buat dipakai harian. Tapi kalau kita bicara untuk tanding ya, kontes, ini sekali lagi AJM sudah berapa kali membuktikan, walaupun mobil yang dibangun di AJM ini punya budget di bawah kompetitor, tapi AJM bisa memaksimalkan kemampuan dari setiap hardware. Itu dipadukan semuanya itu sehingga bisa menghasilkan kualitas suara yang benar-benar, yang bisa dicapai maksimum oleh alat tersebut. Berarti overall untuk pembangunan semuanya, body quality, hasil sound, Om Edu puas lah ya? Ya, pasti. Pasti. Itu kontes sudah membuktikan. Dari kontes sudah membuktikan. Berarti next nih kalau misalkan ada mobil baru nih dari Om Edu, asum-asum. Kalau lagi gimana ke AJM ya? Ya, kita tinggal cari budgetnya lagi ya. Oke. Oke, thank you both Om buat ngobrol-ngobrol sedikitnya nih. Sama-sama. Nah, buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir, terima kasih banget. Dan jangan lupa untuk datang ke AJM Audio Works. Kalau mau upgrade audio di Bobil Kesayangan kalian. Nah, teman-teman. Segitu dulu untuk video kali ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini untuk mendukung channel kita, yaitu AJM Audio Works. Dan buat teman-teman yang mau masang audio di Bobil Kesayangan kalian, langsung aja datang yuk ke AJM Audio Works di Jalan Raden Inten 2, nomor 102. Tepatnya di depan PLN. Jalan Duren Sawit. Oke. Thank you guys. See you in the next content. Bye. Bye. Bye.